Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman teman kabarnya Semoga teman teman dalam keadaan sehat ya Kembali lagi dalam Altyan Ransia Channel Yang masih membahas tentang seputaran Aquarium Errol Oke teman teman Bagi teman teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Yang belum like, yang belum share Yang belum komen Nah oke teman teman Kali ini kita akan membahas tentang Aquarium Errol Lagi Kebetulan sudah Hampir satu bulan ini Saya pindah rumah teman teman Dan akhirnya Teng yang satu meter itu dibongkar Semuanya dibongkar Sam main tanknya Dan lemarinya itu Dibongkar teman teman Untuk dipindahkan Saya sayang juga sih teman teman Ada yang bilang samnya Tidak boleh diaduk Diangkat aja Tapi saya benar benar dimulai dari nol lagi Dari awal lagi Teman 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 gitu ya Karena konsepnya itu akan berbeda teman teman Karena disini saya tidak akan Kepelihara coral Karena saya akan Temanya itu dengan Epo teman teman Fish only gitu ya Epo fish only Jadi disini akan milahara ikan air laut Ikan air laut Ikannya saja maksudnya teman teman gitu ya Dan si ikannya juga Rencananya itu Saya akan Kepel jenis kepel sama angel Situ teman teman gitu ya Dominannya Pengen kesitu gitu ya Kepel sama angel gitu Cuman Tetep lah saya akan Tambahin juga gitu ya Pemakan rumut Jenis botana gitu teman teman gitu ya Untuk membersihkan si dead rock nya Jenis botana Mungkin botana biru gitu ya Itu ikan yang Saya juga hampir Dibilang sulit ya teman teman Untuk saya juga gitu ya Waktu itu saya memelihara Hampir ada yang Mau sampai satu tahun teman teman Jadi akhirnya Tetap mati juga gitu ya Karena itu emang Ikan itu agak sulit sih teman teman Untuk dipelihara Botana biru Tapi kayaknya Bagus sih teman teman Untuk di Si apa Teng yang Sekarang ini Seperti itu Gitu teman teman Mungkin Entah saya akan Menambahkan makro alga Gitu ya Gitu Atau apa Cuman saya Tekankan lagi Saya tidak akan Memelihara koral Gitu ya teman teman Karena Sibuk sih teman temannya Untuk koral itu Harus benar-benar Kita menyempatkan waktu Teman teman Untuk melihara koral itu Gitu ya Untuk Jenis Untuk ikan Sebenarnya tidak terlalu rewel Untuk melihara ikan itu Tidak terlalu rewel Jadi Dipastikan saya akan Epo aja teman teman Gitu ya Untuk fish only aja Untuk melihara si ikan aja Seperti itu Oke teman teman Jangan lalu lama Kita langsung aja Lihat Si tank yang Bukan baru sih teman teman Tanknya masih lama Gitu ya Untuk bedrocknya juga Masih lama Gitu ya Masih yang lama Saya pindahkan ke rumah yang baru Teman teman Seperti itu Oke langsung aja teman teman Seperti ini Aquadiumnya Untuk bedrocknya Masih sama Si skippingannya Gitu Saya tetep Karena Saya suka sih Sebenarnya kan Karena si aquariumnya ini Panjang Gitu ya Bentuknya panjang Jadi Si skippingannya juga Kita ngikutin aja sih teman teman Gitu ya Orang-orang seperti ini Sebenarnya Hampir sama Gitu ya Tapi Disini Beda teman teman Gitu ya Untuk skippingannya Tidak Mirip banget Gitu cuman Hampir sama Batunya juga Tidak ada penambangan Seperti ini Batunya tidak ada penambangan Masih sama batu yang lama Gitu Malah ini ada pengurangan Teman teman Gitu Kembali kan agak Di tengahnya Agak banyak batunya Gitu ya Masalah Agak di Sedikit Gitu ya Agak sedikit Gitu Karena Oh ya ini konsepnya Rencananya itu Saya tidak akan main Koral Teman teman Disitu Disini ya Saya main Epo Peace only Gitu ya Peace only Jadi Makanya tidak terlalu Banyak Bebatuannya Gitu ya Dead rock nya Gitu karena Biar kita Luasa sih teman teman Untuk di atasnya ini Biar si ikan itu Kelihatan Lelang gitu ya Si ikannya Seperti itu Nah rencananya Pengen si ikan itu Jenisnya yang Cap V sama angel Si teman teman Seperti itu Mungkin Yang terhadalah Dori Gitu ya Yang jenis ini Siti juga Tapi dominannya Saya pengen itu Tank Apa Cap V Siti juga sama Angel Karena warnanya Bagus sih teman teman Warnanya Gitu ya Warnanya Bervariasi Seperti itu Nah ini Untuk melampakannya Ini keadaannya Sudah cycling ya teman Maaf saya tidak Membuatkan Video cycling nya Gitu ya Karena Waktu pindah rumah itu Sangat Apa ya Susah gitu ya teman teman Karena untuk Berberiasi rumah juga Gitu kan Jadi si akorium ini Saya tidak videokan Itu akhirnya Sekarang sudah Cycling Hampir Satu bulan lebih Teman teman Mau hampir dua bulan Seperti itu Nah ini Makanya Si Lumut-umutnya Sudah mulai sedikit Teman teman Ya Karena Satu bulan saja Sebenarnya sudah bersih Hampir bersih Untuk si bedrock nya Seperti itu Nah Sejarahnya Hari ini tuh Saya akan Membeli ikan Teman teman Gitu ya Akan membeli ikan Untuk memasukkan Di sini Gitu ya Kita tidak tahu sih Mau dapat ikan apa Karena Kadang-kadang Kita itu Mau direcanakan Pengen beli ikan ini Tapi ketika Di tempat Di tokonya Tidak ada Gitu ya Si ikannya Gitu ya Kita cari Gitu ya Paling Memu disana saja Gitu ya Gitu ya Kenapa Yang jelas sih Konsepnya Pengen Jenis KPN Sama Angel Gitu ya Lebih dominan KPN sama Angel Mungkin Dori Termasuk juga Nemo Gitu ya Buat Temangkatnya Seperti itu Nah ini Penampakan Proses cyclingnya Gitu ya Untuk aquariumnya Ini Di sini Hampir Masih sama sih Gitu ya Gitu ya Tidak ada Perubahan Banyak Gitu ya Cuman Oh ya Untuk lampu Di sini Saya lampu Agak putih Teman-teman Tidak Gelap Biru Gitu ya Karena Di sini kan Saya pengen Lebih jelas Si ikannya Teman-teman Gitu ya Karena Pengen lebih jelas Si ikannya Karena Kalau biru Itu kan Identiknya dengan Koral Teman-teman Untuk ikan Agak lebih Bening Teman-teman Bening Dominan putihnya Itu Kelihatan Teman-teman Seperti itu Nah ini Untuk proses Cyclingnya Hampir Satu bulan Gitu Nah ini Teman-teman Ini Sudah Melewati Beberapa Tahapan Untuk si Coral Dead rock Ini Tadinya Ini lumutnya Itu Pertamanya Tidak ada Lumut Teman-teman Untuk Satu sampai Tiga hari Tidak ada Lumut Masih Kondisinya Masih bersih Nah itu Sudah hari ketiga Hari keempat Itu sudah Ada mulai Bercak Coklat Gitu ya Teman-teman Bercak Bercak Coklat Di Dead rock Gitu kan Ini kebetulan Dead rock Gitu kan Putih Warnanya Biasanya Bercak Coklat Gitu Nah itu Seiring berjalannya Waktu Itu hari kelima Biasanya itu Akan menyebar Teman-teman Banyak Bercak Coklatnya itu Akan Menyebar Tambah Banyak Seperti itu Nah untuk Seminggu Biasanya Seminggu itu Sudah Mulai Apa Si Lemutnya itu Pada Sudah agak panjang Teman-teman Sudah agak panjang Tadinya kan Disini Cuman Bercak Itu aja Jadi Sudah agak panjang Seperti ini Teman-teman Nah itu Lihatkan Di video Nah seperti itu Nah setelah itu Biasanya Biasanya Itu akan Dibarengi dengan Apa Gelombung Gelombung Gitu ya teman-teman Yang bubble Itu Biasanya Disitu Proses Tumbuhnya Si lumut Itu ya Itu lagi Tahap Proses Nitrogen cycling Gitu teman-teman Seperti itu Nah ini Sebenarnya ini Belum bersih banget Teman-teman Nah ini Di pastinya juga Masih ada coklat-coklatnya Gitu ya Di pastinya Ini sebenarnya Tapi sebenarnya Sudah siap sih teman-teman Untuk memasukkan ikan Gitu ya Biasanya sih Ini kalau Pengen bersih Banget Itu dikasih Keong turbo Gitu ya Untuk si Jenis keong Gitu ya Kelomang-kelomang Seperti itu Biasanya akan Membersihkan Si lumut-lumutnya Ini teman-teman Nah karena Kayak Jabing gitu ya Jabing gelodok Biasanya dia akan Membersihkan Si batuannya itu Gitu ya Yang ada lumutnya Seperti itu Nah ini penampakannya Teman-teman Setelah Cycling Hampir mau Dua bulan Gitu ya Satu bulan lebih Hampir mau Dua bulan Biasanya saya Untuk cycling itu Tidak lama ya Teman-teman Biasanya itu Seminggu lah Seminggu dua minggu Udah masuk ikan Gitu ya Nah tapi Saya disini Karena kesibukan juga Gitu ya Karena habis pindahan Jadi tidak Begitu fokus Ke si aquarium Tapi Untuk Sambil menunggu cycling Ngeberes itu Yaudah Saya biarin aja Situ teman-teman Gitu ya Tidak ada Tidak memasukkan Apa-apa sih disini Cuman Oh iya Cuman dari hari pertama itu Saya memasukkan Bakteri starter Teman-teman Bakteri starter itu Saya Memasukkannya itu Tiap hari Gitu ya Dan carbon source nya itu Saya menggunakan Cuka teman-teman Itu ya Untuk makanan si Bakterinya Nah cuka yang Seperti ini Teman-teman Murah sih Cuka diksi ini Yang biasa Dipakai masakan Cuka dapur Nah ini Ini juga tiap hari Teman-teman Tiap hari Saya kasih 10 Gitu ya Kalau awal-awal itu Saya ngasihnya Agak lumayan banyak Sih teman-teman Hampir 20 cc Gitu ya Hampir 20 cc Kasihnya gitu ya Terus akhirnya Biasanya Bakteri blooming Teman-teman Akan berkabut Gitu ya Nah itu biarin aja Emang Karena Kita kan Pengen si Bakteri itu Banyak Teman-teman Dibikin bakteri blooming Nah itu ntar Dibiarkan aja Dia itu akan Mening sendiri Teman-teman Gitu ya Si aquariumnya Seperti itu Nah seperti ini Penampakan Penampakannya Sebenarnya Untuk Ini skepingnya Tidak Banyak perubahan Hampir Hampir Mirip Untuk batunya Karena saya disini Tidak ada penambahan batu Itu teman-teman Seadanya dari sini aja Gitu Nah rencananya Hari ini juga Saya Akan membeli Ikan Tapi tidak Tidak banyak Teman-teman Itu ya Karena buat Untuk Oh iya Untuk teman-teman Untuk penambahan Itu Jangan Sekaligus Langsung banyak Ya teman-teman Disini kan Karena Dia itu kan Harus mempersiapkan Si bakterinya itu Untuk mengurai Si kotorannya itu Gitu ya Mungkin Saya akan membeli Dua atau tiga ekor Gitu ya Disini Di aquarium ini Gitu ya Stepnya Satu minggu kemudian Kita bisa tambah lagi Teman-teman Gitu ya Jadi jangan Langsung Masukin banyak Gitu Nah itu Biasanya kebanyakan Seperti itu Teman-teman Langsung Beli banyak Langsung masukin Ke aquariumnya Gitu ya Mungkin Sehari Dua hari Tiga hari Tidak ada masalah Gitu ya Tapi Biasanya Kalau memasuki Seminggu Gitu Dia Akan Ada ikan Yang mabok Awalnya Gitu ya Karena ada ikan Mulai semangat Renang Gitu Karena Penumpukan Si amoniaknya itu Teman-teman Gitu ya Si ikan Banyak kotorannya Nah sedangkan Si bakterinya itu Belum siap Belum siap Untuk mengkaper Semua kotoran Yang dikeluarin Si ikan Seperti itu Teman-teman Nah ini Penampakannya Ya Peletakan Aquariumnya Juga masih Sama sih Teman-teman Sama Kayak Di rumah Dulu Gitu ya Nah Seperti ini Penyekat Antara ruang Tamu Sama ruang Keluarga Seperti itu Teman-teman Nah disini Agak terlihat Terangnya Teman-teman Si aquariumnya Karena Emang Untuk si Ikan ini Saya Lebih Pengen Apa ya Mening Si teman-teman Lebih ke Bening Gitu Si Lampunya Gitu ya Enggak Biru Gitu Seperti itu Nah mungkin itu Proses untuk cycling Si aquarium yang Bukan baru Si teman-teman Aquariumnya masih yang lama Gitu ya Cuman lebih tepatnya Mungkin Rescaping Gitu ya Rescaping Seperti itu Nah Itu Teman-teman Seperti itu Untuk Aquarium ini Proses cyclingnya Ya teman-teman Jadi Karena Kemarin itu Saya pindahan rumah Akhirnya Dibongkar semua Teman-teman Si aquariumnya Dibongkar semua Alhasil Kalau saya sih Samnya juga Dibongkar sih Teman-teman Semua gitu ya Diangkat Semua Dikosongin Si ikannya Si ikannya Ada yang dijual Gitu ya Dan ada yang Malah mati Teman-teman Gitu ya Karena ditaruh di ember Seperti itu Tapi ya Seperti itulah Teman-teman Sepadukannya Untuk melihara Aquarium air laut Gitu ya Kalau Kita Pindah rumah Atau apa Gitu Karena itu Emang harus Diangkat semua Seperti itu Terima kasih Teman-teman Yang masih Setiap menonton Tati-teman Dan saya channel Gitu ya Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Yang belum like Yang belum share Yang belum komen Gitu ya Biar saya semakin semangat lagi Membuat kontennya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa